Intro Meskipun sebesar nama Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi namun rakyat Korea Selatan sangat-sangat menggilai Sun Yung Min sebagai pesepak bola paling kondang di Korea Selatan Sun Yung Min sukses menjelma menjadi salah satu pesepak bola papan atas di Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur keberhasilannya tersebut tak bisa terwujud hanya dalam waktu 1 tahun ataupun 2 tahun perlu perjuangan keras bahkan tetes air mata sekalipun untuk dapat meraih itu semua reputasi pemain berpaspor Korea Selatan tersebut juga bisa dikatakan sangat membanggakan kendati dirinya belum memberikan gelar juara bagi Deli Wai namun sikap Sun Yung Min itu layak dijadikan inspirasi serta panutan bagi anak-anak muda di seluruh penjuru Asia Son Yung Min yang lahir di Gangwon Korea Selatan pada 8 Juli 1992 silam sudah tak asing dengan olahraga sepak bola sejak kecil ayahnya mendidik Son dengan sangat keras demi menjadikannya sebagai pesepak bola handal termasuk menghukumnya dengan bola Son masih ingat jelas bagaimana sang ayah menghukumnya saat bertengkar dengan kakaknya dia menugaskan kami melakukan juggling selama 4 jam setelah sekitar 3 jam saya melihat bolanya ada 3 lantainya pun berubah menjadi warna merah ucap Son Yung Min juggling selama 4 jam non-stop membuat masyarakat awam terdengar sangat mustahil namun Son memastikan bahwa tak sekalipun dia menjatuhkan bola dalam 4 jam tersebut Son telah bercerita bahwa sang ayah memang berperan besar dalam memoles kemampuan sepak bolanya sejak kecil apalagi beliau sempat melatihnya di sekolah ketika saya berusia 10 tahun atau 12 tahun dia melatih tim sekolah saya dan saat itu kami berlatih 15 hingga 20 pemain programnya saat itu adalah menjaga bola tak jatuh ke tanah selama 40 menit ujar penyerang Tottenham tersebut sang ayah diakuinya sangat keras dan disiplin dalam segala hal termasuk sepak bola namun Son percaya tanpa semua yang dilakukan sang ayah dia tak akan bisa sampai di titik ini didikan militer sepak bola ala ayah Son Yung Min tersebut memegang peranan besar dalam karirnya sebagai seorang pesepak bola profesional perjalanannya Son Yung Min ke Inggris dimulai saat berusia 16 tahun saat itu dia berstatus sebagai siswa akademi di SC Seoul di klub itu dia banyak mendapatkan cerita tentang Lee Young Pio dia adalah mantan pemain Seoul yang juga pernah merumput di Tottenham pada periode 2005 hingga 2008 dari cerita-cerita tentang Lee Young Pio tersebut Son memiliki cita-cita untuk bermain di Premier League khususnya Tottenham Hotspur lantas Son bertemu dengan agen asal Jerman yaitu Thies Bliemester namun sebelum pindah ke Inggris Bliemester menyarankan Son untuk pergi ke Jerman lebih dulu tujuannya adalah Jerman akan dijadikan sebagai batu loncatan sekaligus proses adaptasi dengan budaya, kehidupan serta kultur sepak bola Eropa yang berbeda 180 delajat dengan Korea saran Bliemester pun disetujui Son sang agen pun membawa Son muda ke Jerman untuk trial di Hamburg SV alhasil berkat didikan sepak bola sang ayah waktu kecil Son pun diterima untuk trial di Hamburg kendati demikian Son disarankan untuk belajar bahasa Jerman dan Inggris agar mempercepat proses adaptasinya pada tahun 2010 Son mendapat kesempatan untuk promosi ke tim utama Hamburg total Son muda tampil dalam 78 laga dengan membukukan 20 gol plus 3 asis berkat performa impresifnya itu bayar Leverkusen memboyongnya dengan harga 10 juta euro pada tahun 2013 silam kendati hanya 3 tahun membela Leverkusen dirinya sukses membukukan 29 gol plus 11 asis dari 87 laga di semua kompetisi Son mampu membuktikan diri jika pemain Asia juga mampu tampil gacor di Jerman fans Leverkusen pun harus diterpak kesedihan mendalam pasca opa Son diboyong Tottenham pada tahun 2015 silam ketika itu, The Lily White harus meroboh kocek tak kurang dari 30 juta euro untuk membawa Son terbang ke Inggris dan menjadikannya sebagai pemain termahal di Asia dalam sepanjang sejarah Son sukses memecahkan rekor transfer Hidito Shinakata saat dipinang Parma dari AS Roma bersama Spurs, Son menorehkan sejumlah catatan gemilang dia menjadi pemain Asia pertama dalam sejarah yang berhasil mencetak lebih dari 50 gol di Premier League serta masuk nominasi Ballon d'Or tahun 2019 tak cuma itu, Son juga mendapatkan penghargaan Puskas World karena gol dribbling solo-nya melawan Burley di tahun 2020 kedaiti penampilannya gemerlang namun dirinya belum mampu mempersembahkan sebiji gelar pun bagi Spurs di kancah domestik pencapaian terbaik Son hanya mengantarkan Spurs menjadi runner ap musim 2016-2017 sedangkan di kompetisi Eropa dirinya hanya mampu membawa Tottenham menjadi runner-up UCL musim 2018-2019 kini di musim 2022-2023 penyerang sayap Tottenham tersebut sedang tak berada dalam performa terbaiknya pasalnya, Son tercatat baru membukukan 4 gol di musim ini kedati demikian, Antonio Conti selaku arsitek Spurs menilai hal terpenting yang ditujukan Son adalah tekannya untuk bisa tampil maksimal tak hanya di sesi latihan tapi juga di setiap pertandingan total secara keseluruhan, Opason telah membela The Lily White selama 8 tahun lamanya akankah di musim ini Opason mampu mempersembahkan gelar perdana bagi The Lily White? jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!